Video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat terarium wadah terbuka dengan tanaman sukulen maupun kaktus. Nah, seperti yang kita ketahui, mixoil merupakan media campuran untuk media tanaman. Bahan yang pertama adalah kokopit, masukkan 3 bagian ke dalam wadah. Di sini saya memakai sendok takar ukuran 80 mili. Untuk ukuran sendok dan takarannya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Selanjutnya, masukkan perlet 2 bagian. Hati-hati terhadap residu debu perletnya ya. Nah, bahan selanjutnya, masukkan pasir setengah bagian. Lalu, tambahkan mini gravel sebanyak setengah bagian. Pilih yang berukuran kecil seperti kerikil yang hancur namun masih bertekstur. Kemudian, siapkan wucip. Hancurkan hingga berukuran kurang lebih 1-3 cm. Masukkan sebanyak setengah bagian. Dan aduk hingga semua bagian merata. Tahap selanjutnya, yaitu mempersiapkan tanaman sukulen yang akan ditanam. Pilih tanaman sesuai selera ya. Nah, berikut cara membedakannya, yaitu keluarkan elemen dekorasinya. Seperti gravel. Keluarkan media tanaman sukulen. Tekan potnya agar media tanam sudah keluar. Lalu, bersihkan akar dari kotoran yang menempel, tapi sewajarnya saja. Pertama-tama, bentuk false bottom dengan gravel. Pakai gravel ukuran sedang sampai besar ya. Jangan lupa, perlu diratakan. Lalu, siapkan fibernest yang sudah digunting sesuai ukuran wadah. Dan perlu ditambahkan sedikit gravel di atasnya, agar fibernest tidak bergeser. Lalu, masukkan mix oil. Jangan terlalu ditekan, agar teksturnya tetap poros. Cukup ratakan sesuai selera. Mari buat lubang padam soil. Dan tanam sukulen dengan penempatan sesuai selera ya. Langkah selanjutnya, yaitu menghiasi permukaan terarium dengan beragam elemen. Seperti pasir, batu hias, ranting, bakas small figure. Pada terarium ini, elemen yang digunakan yaitu pasir dengan dua tekstur berbeda. Lalu ada batu hias, potongan kayu, dan potongan ranting. Masukkan pasir berdekstur kasar terlebih dahulu, lalu timpa dengan pasir berdekstur halus. Letakkan beberapa batu hias dan potongan kayu sebagai aksen. Bersihkan sukulen dari pasir-pasir yang menempel, dan bisa ditiup dengan menggunakan sedotan atau disapu dengan kuas kecil. Sebagai final touch, gunakan potongan ranting untuk area kosong terarium. Dan inilah hasil terarium wadah terbuka dengan menggunakan sukulen maupun kaktus. Terima kasih telah menonton!